Hai merasakan apalaya excited banget dan rasanya itu yang yang pas di lidahku ya ini ini KFC ini sejak aku sampai disini Halo teman-teman aku berbagi sama teman-teman saat ini adalah kebetulan aku beli KFC teman-teman ya jadi kalau menurut saya ya selama tinggal di Meksiko saat ini sampai saat ini makanan yang paling menurut saya itu yang pas rasanya kayak di Indonesia itu yang nggak beda gitu ya masakan Meksiko sama masakan Indonesia itu adalah hanya KFC teman-teman ya jadi KFC itu langsung masuk sih Iya sayang langsung masuk sih sama rasanya sama saya tesnya gitu teman-teman ya jadi pertama saya di sini Meksiko itu yang saya rasakan saya udah makan makanannya orang sini apa segala itu ya ya pertama-tama sih kayak gimana-gimana rasanya ya terus yang masuk yang rasanya pas serasa bos saya yaitu itu adalah KFC ini teman-teman ya ini teman-teman ya nih saya lagi makan kita makan di mobil aja karena di dalam KFC itu rame banget saya bawa anak kecil saya agak-agak masih was-was ya karena disini orang udah mulai nggak mau pakai masker resikonya lebih besar jadi makanya kita bawa di mobil aja kita makan sambil kita pulang nah ini teman-teman KFC ini nah aku bener-bener apa ya teman-teman ya merasakan apalah ya excited banget dan rasanya itu yang yang pas di lidahku ya ini KFC ini sejak aku sampai di sini jadi bener-bener inilah ya teman-teman ya yang aku rasakan tuh jadi nah ini dia tinggal dua kita memang makannya di mobil dan mungkin buat teman-teman yang traveling ke sini apa segala ya mau ke Meksiko apa segala segala yang pas itu rasanya ya KFC ini terus tapi disini tuh KFC ini juga ada bermacam-macam teman-temannya yang rasanya original terus yang ada yang pedes ada juga yang yang kasih cipotle apa ya yang ada tes-tesnya tes-tes Meksikonya gitu loh karena kita juga pernah makan yang KFC yang ya membeli kalian ada kesi vein siya kita ya kita cangurkan dan berkala seperti apa ya ya teman-teman bukan kek ya di kfc kita coba apa ya kita mau kami di kfc kita coba apa ya kita coba apa ya kita coba sectorsan kita tengah tapi kita Schluss 1 time 3 kita ini orang-teman kita berkala-teman kita pernah berkala kita punya yang ini tanya macam ini, kita orang-tanya dimana kekara tanya disini tuh kayak gitu teman-teman, jadi juga bermacam-macam tipikalnya yang punya Meksiko kayak gitu teman-teman ini tinggal dua ya ini aku tadi ambil yang pedesnya dan memang kita beli dan makannya disini, alasan tadi tuh karena rame banget tadi di dalam sana terus disini orang juga udah mau pakai masker juga jadi makanya alternatif terbaik itu adalah kita belinya makannya disini maksud saya jadi gitu teman-teman jadi kalau yang saya rasakan yang paling pas itu masakan atau makanan yang rasanya pas seperti yang ada di Indonesia itu adalah KFC ini teman-teman jadi aku bener-bener saya rasakan kayak KFC di Indonesia gitu loh, jadi kayak makanan kita di Indonesia kayak gitu jatuh nah ya nah kalau yang lainnya ya tapi ingat juga ya KFC disini tuh juga dia ada mix udah dia mix ya yang versi-versi Meksikonya itu seperti tadi yang saya udah sampaikan ya karena kita juga pernah beli di Meksiko City ya seperti itu rasanya tapi kalau di Veracruznya sih ya kayak gini-ginin aja ada dua tadi yang kayak gitu tadi tapi kita gak pernah pilih gitu loh jadi kita cuma pilih tadi yang 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 merasa pedes aja tapi rasanya tuh yahui banget teman-teman ya ya paling gak ngurangi kangen ke Indonesia lagi gitu teman-teman ya dan jangan sayang udah sick home banget sih disini teman-teman ya kita gak bisa ngapa-ngapain ngerangkak ngapain gitu loh pulang juga gak bisa gara-gara kan gara-gara covid itu nah gara-gara covid gitu kan terus karantina dan sebagainya ya dan sebagainya terus kalau cabenya kan ada itu misalnya kan ada cabai sasin itu teman-teman betul lah hari ini aku gak dikasih sama sama yang jualnya yang play di apa namanya yang yang di KFC nya aku gak dikasih karena kita tadi gak ngomong biasanya tuh biasanya selalu dapat ya dan rasa sampelnya itu rasanya masih sama kayak kita di Indonesia ya ada sih rasa beda-beda tapi itu teman-teman tapi masih aku bilangin masih ada tolerans lah hampir sama gitu dan dan yang paling happy itu adalah rasa KFC nya itu bener-bener apa ya aku bilangin ya bener-bener kayak KFC di Indonesia lah gitu teman-teman kalau makanan lain disini terus kalau yang di MACD itu ice creamnya teman-teman ya itu yang saya juga sering belinya beli ya ice cream kalau yang apa kentangnya sama lah ya gimana-mana ya kentangnya terus ice cream gitu ya terus kalau yang minum-minumannya itu nah itu aku masih agak-agak tanya-tanya ya ada sih rasa sesama tapi tetep aja ya nah gitu lah teman-teman ya aku berbagi segelas sama teman-teman untuk rasa apa ya untuk rasa KFC yang ada disini dan apa ya dibilangin ya makanan yang mungkin bisa masih masuk tolerans lah ya untuk disini sama sama kayak makanan yang kita ada di Indonesia gitu ya gitu lah teman-teman ya oke teman-teman demikian saya aku berbagi sama teman-teman hari ini tentang sedikit aku ngerasain ya makanan yang ada disini yang bisa yang rasanya sama kayak di Indonesia gitu ya kayak hehehehe 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 hmm kamu cukat-cukat tau hmm hmm cukat-cukat udah cukat-cukat ya tinggudu teng-teng-teng yuk 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 yang